Terima kasih Kita harus nyerahin surat pernyataan dulu nih Yuk langsung aja kita ikutin suratnya gimana Pagi Bu Endo Pagi Ibu surat pernyataan saya Terima kasih banyak ya Bu Sekarang kita cuci tangan dulu Di sini Sekarang kita langsung aja masuk ke kelas 12-31 Halo teman-teman, selamat pagi Hai Jadi hari ini sekolahku SMA 77 Nggak adain PTM Sebenernya sekolahku udah mulai dari Senin sih Tapi itu untuk kelas 10 Dan hari ini untuk kelas 11 So ya Mari kita siapin barang-barang yang perlu dibawa Yang pertama Ada masker Ini masker cadangan Yang kedua ada Tiga Kita juga harus bawa hand sanitizer sendiri Keempat Buku buat tulis Dan yang terakhir yang paling penting Di sini ada surat izin orang tua Barang udah siap Jadi kita langsung kerangkat aja Cus Selamat pagi para sehat ya Sehat Bu Selamat datang di sekolah sayang Seperti yang kita lihat Di dalam kelas semuanya putus profes AC-nya dimatiin Dan juga dibukar jendalanya Untuk siri kelas udara Untuk PTM hari ini Udah selesai Senang banget ketemu temen lagi Enak banget ketemu temen lagi Anak-anak yang senang bisa sekolah lagi Itu tadi perwakilan dari SMA 77 Selain siswa dan orang tua Cerita likaliku kegiatan belajar Di tengah pandemi ini Teman-teman juga lekat tentunya Dengan para tenaga pengajar atau guru Seperti apa dinamika yang dialami Keresahan yang dirasakan Saya sudah terhubung dengan Ibu Tri Puji Salah satu guru di daerah Kebumen, Jawa Tengah Dan karena di Kebumen, Jawa Tengah Saya menghubungi teman saya Mas Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo Selamat malam Mas Ganjar Ya selamat malam Mbak Nana Selamat malam Ibu-Ibu Terima kasih sudah bergabung Saya mau ke Ibu Guru dulu ya Mas Ganjar Ibu Tri Puji yang ngajar di Kebumen, Jawa Tengah Jadi Ibu Tri selama pandemi Metode belajar mengajarnya apa aja? Pakai daring sama luring Kita setiap pembelajaran itu daring Terus seminggu sekali kita melakukan Pengunjungan ke rumah-rumah Dibagi kelompok Seperti itulah Oh jadi sempat keliling ke rumah-rumah ya? Sempat keliling ke rumah-rumah Dan ya namanya juga pegunungan Jalannya ya seperti di hutan-hutan lah Seperti itu Tapi tetap semangat Tetap semangat Jadi waktu ke rumah-rumah Seberapa jauh itu Ibu Tri? Naik gunungnya? Lumayan jauh Tapi bisa pakai motor Cuma naiknya bisa Purunya yang harus benar-benar uji nyali Oh gitu ya Luar biasa para guru nih Nah kalau waktu belajar jarak jauh Belajar online Kendalanya apa aja buat Ibu Tri? Sinyal Pasti nomor satu sinyal Dan nomor dua itu HP Tidak semua siswa memiliki HP Dan pernah kepala sekolah saya itu Pernah ditelepon sama wali murid Pak benarkah Saya mau dibelikan HP? Seperti itu Kepala sekolah Menjawabnya bingung Dari siapa ini? Jadi ngarupin HP dari kepala sekolah ya? Iya betul Bu Soalnya kebanyakan di daerah Di daerah saya tempat mengajar itu Orang tuanya petani Jadi kalaupun punya HP Ya HPnya punya orang tuanya gitu ya Baru bisa dipakai Kalau orang tuanya pulang Atau gimana? Ya kan satu rumah Cuma punya satu HP Anaknya dua Ada tiga Seperti itu Mbak Nana Nah terus jadi Selama ini pengen denger dong ceritanya Waktu pembelajaran online gitu Biasanya seperti apa Kendala-kendalanya selain sinyal Kalau komunikasinya Atau bagaimana? Iya komunikasi Terus Kalau kemarin-kemarin nih Mulai tahun ajaran ini Kami dari sekolah Belajar menggunakan gimit Nah itu anak tuh terheran-heran Kok bisa lihat buburu ya? Bisa lihat temennya ya? Seperti itulah Namanya juga orang desa Oke Nah kalau ngasih tugas Itu yang mengerjakan anak-anak Atau gimana? Ya anak-anak sih Cuma pas dikumpulkan Itu tugas setiap seminggu Sekali kan ke sekolah Datang ke sekolah Saya cek satu-satu Ternyata ada tulisannya yang sangat rapih Ternyata itu tulisan orang tuanya Setelah ditanya Ini tulisannya kok mas? Nggak tahu bu Mungkin ibu saya Jadi tugasnya yang ngerjain ibunya ya? Iya jadi ibunya Jadi tambah pintar kayaknya Nah kalau sekarang Itu sekolah ibunya Kalau soal kira-kira Kualitas pembelajarannya Gimana ya butri? Kalau misalnya ibu tri Membandingkan dulu Kemampuan yang seharusnya Sudah bisa dilakukan Kelas tertentu Terus karena pandemi Jadi nggak bisa Ada gambaran nggak? Jauh Jauh dan sangat jauh Seharusnya Saya kan mengajar di kelas 4 Seharusnya anak kelas 4 Sudah mulai berpikir kritis Sekarang Belajar membaca Mulai belajar membaca lagi Membaca itu masih di eja loh mbak Nana Kelas 4 masih ngeja ya? Masih Berhitung pun masih bengong 2 x 2 Masih bengong 6 tambah 6 Bengong Jarinya itu 10 diangkat semua Gimana mbak Nana tuh? Dan ini memang betul-betul terasa Sejak pandemi ya Kualitasnya jauh gitu ya bu? Jauh banget Dan apa namanya Kalau Ada juga misalnya Kekhawatiran orang Atau orang tua Lebih banyak main online Dengan HP Walaupun sudah punya HP Itu juga ibu rasakan? Iya Sangat dirasakan Setiap saya kan suka Mengintip-ngintip tuh Status anak Ya itulah Mainannya FF Mobile Legends Dan sekarang yang lagi Teren-teren itulah Grup-grup band Korea Jadi lebih hafal Nama grup band Korea Iya betul Sangat Sangat hafal Dengan grup-grup band Korea itu Tapi kalau ditanya pelajaran Susah begitu ya? Susah Stres gak bu? Buku guru stres? Banget Stres banget Terus biasanya Kalau stres ngapain? Ya ngapain ya Cari hiburan mungkin Oke ini Tadi ada Mas Gubernur Jateng Yang juga lagi nyimak Kalau stres cari hiburan Jadi butuh dihibur gak Sama Mas Gubernurnya Atau butuh apa? Yang konkret-kongret aja gak apa-apa? Boleh Pak Ganjar tuh Main TikTok lagi Mas Ganjar Gimana Mas ini dari Kebumen Jawa Tengah Terutama bagian ini Kualitas pembelajaran Mas anak kelas 4 SD Sekarang bacanya belum lancar Itu learning loss Yang waktu itu juga sempat disebutkan Oleh Mas Nadiem Makarim Ada kekhawatiran yang sama Soal generasi ini? Iya Mbak Sebenarnya potensi Lost Generation itu Ditakutkan di banyak tempat Meskipun sebenarnya Di tempat-tempat yang punya Akses bagus Punya inisiatif bagus Juga tidak terjadi Tapi di remote area Potensi-potensi seperti itu terjadi Kalau anak kelas 4 Belum bisa membaca Saya agak Agak bertanya-tanya ini Ya Bu guru ini Sekolahnya di SD mana ini? Kalau boleh saya dialog sebentar Ya Kalau boleh ditambilin lagi Karena begini Rasa-rasanya Kalau anak Bisa membaca itu Kelas 1 Kelas 2 Kayaknya udah bisa baca ya Karena hitung-hitungan saya Kalau dia kelas 4 Sementara ini Anggaplah 1 tahun Dia tidak sekolah Mestinya dia kelas 3 Ya Kelas 3 Dia mulai gak sekolah nih Kan udah bisa baca pada saat itu Maka kelas 1 Dan kelas 2 nya Ya Mungkin kita perlu mengevaluasi Itu sekolahnya di mana Mbak? Ibu guru? Di Buayan Si Kayu Oh di Buayan Itu sekolah SD negeri atau swasta? Negeri SD negeri itu ya Baik Anaknya itu masih benar-benar Benar-benar mengeja Membaca itu M, E, M B, A, C, A Seperti itu Pak Itu kelas 4 ya? Iya Pada saat kelas 1 Dia belum bisa membaca? Belum bisa membaca Oke Pada saat kelas 2 Juga belum bisa membaca? Belum Baru hafal huruf Itu sudah Alhamdulillah Oke Padahal pada saat itu Kelas 1 dan kelas 2 Kan belum pandemi? Iya Cuma mungkin Kelemahan Anaknya Atau bagaimana? Oke Oke Baik Baik Anak-anak akan berbeda Kasusnya Yang ini rasa-rasanya Ada problem Pada anak ya Bukan karena Problem pada pandemi Karena sampai kelas 2 saja Tadi belum bisa membaca Gitu ya Jadi agak Ini ada kasusnya Mas Ganjar Tapi rasanya Kalau kita bicara Kualitas pembelajaran Walaupun itu Kasus yang anekdotal Mungkin ya Yang tadi disebutkan Tapi rasa-rasanya Secara umum Memang kualitas Pembelajaran Selama pandemi Itu dirasa menurun Saya ingin Mas Ganjar Saya ingin lempar Ke Mbak Nisa dulu Untuk memberikan gambaran Apakah memang Itu juga yang Anda tangkap Anda lihat Selama pandemi ini Memang kualitas Menjadi sesuatu Yang perlu diperhatikan Secara detail? Jadi kalau kasus tadi Betul ya Mungkin kasuistik Tetapi bahwa In general Ada terjadi learning loss Itu kejadian sih Jadi memang sudah ada Kajiannya Yang menunjukkan bahwa Satu tahun penutupan sekolah Itu bisa menurunkan Sekian poin Kalau di dalam tes PISA Dan itu setara Sampai lebih dari Satu tahun Pelajaran Jadi Isunya dari learning loss Itu bukan hanya Anaknya tidak belajar Secara efektif Pada masa pandemi Tetapi apa yang Dia sudah pelajari Pun memudar Jadi kalau kita Biasanya lupa Sudah lupa Sudah tidak ingat Dan ini ada Keterampilan-keterampilan Dasar yang belum Sempat betul-betul Melekat di anaknya Kemudian tiba-tiba Pembelajarannya Disrupted Diterdisrupsi Sehingga Jadi lepas lagi Dari pemahaman Si anak Jadi learning loss Itu memang Benar-benar terjadi Dan itu yang tadi Bu Harti bilang Kenapa Sebisa mungkin Kita ingin buka sekolah Tentu dengan segala Protokol dan sebagainya Karena Kalau kita terus-terusan Dibiarkan Pembelajaran jarak jauh Ini learning loss Lebih berbahaya Dan Ada hal kedua Kalau saya bilangnya Masalah kembar Jadi satunya learning loss Satunya adalah learning gap Learning gap ini Semakin besar nantinya Kita isu Kesenjangan Kualitas pendidikan Di Indonesia Sudah gede Dari sebelum Prapandemi Apalagi dengan pandemi ini Kita tahu tadi ceritanya Ada anak-anak Yang harus di gunung Susah dapat sinyal Tapi juga yang di kota Ibunya juga susah mendampingi Nah ini adalah Ketika PJJ terjadi Pembelajaran itu Sangat bergantung Pada resources Yang ada di rumah Mulai dari Gawai Sampai dampingan orang tua Itu resources gitu Nah ini berbeda-beda jauh Dan ini akan menyebabkan Gap semakin besar Oke Nah kita harus break Nanti kita lanjutkan Karena kemudian juga Saya ingin tanya ke Mas Ganjar Apa saja yang sudah dilakukan Untuk memastikan Bahwa pembelajaran Tatap muka ini Bisa maksimal Dan kekhawatiran ibu-ibu Tidak menjadi kelas terbaru Itu bisa dihindari Setelah pariwara Tetap di Mata Najwa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.